Es kulkul lebih rambat mah udah biasa Kalo tape singkong dijadiin skulkul gimana ya? My daily life part 155 Semua akan es kulkul pada masanya Gitu tuh komen salah satu netizen di video aku Kebetulan aku punya tape singkong Tapi ini tapenya belum jadi banget Tapi rasanya udah rasa tape kok Karena teksturnya masih padet Makanya kayaknya bisa nih ditusuk Nah jadi ini tuh aku eksperimen ya guys Jadi ini tidak untuk dijual Karena aku mikir Tapi kalo dimix sama yang manis-manis kan biasanya enak banget tuh Kalo dijadiin es kulkul kira-kira enak juga gak ya? Nah sekarang aku lagi nusukin tapenya nih Cuman kalo nusuknya kayak gini Tapenya jadi ancu Makanya ini aku potong agak kecil-kecil aja Karena mau aku tusuk berlawanan arah Dengan serat-serat singkongnya guys Jadi dia gak mudah pecah gitu Nah jadi ini tampak perbedaannya ya Antara yang ditusuk dengan seara Dan dengan berlawanan arah Aku buatnya dikit aja Karena aku cuma mau tes rasa ya guys Dan sekarang tinggal kita simpen ke dalam freezer Kita tunggu sampe besok ya Dan ini di pagi harinya Sebelumnya aku mau buat coklat es kulkulnya dulu nih Karena kebetulan coklat es kulkul aku lagi habis Karena gak punya gula halus Makanya aku blender dulu gula pasirnya Sebenernya ini perlu diayak sih Tapi yaudah lah langsung aja kita racik Gak lupa coklat bubuknya ya Aku pakenya setengah bungkus sih Dan diberi minyak Aduk-aduk sampe merata Sekarang aku mau ambil dulu nih Tape singkongnya dari kulkas Dan ini udah bener-bener beku ya guys So excited Aku celupin ke dalam coklat Terus ini dia hasilnya Karena udah beku Jadi coklatnya udah nge-set sempurna Dan aku coba Ternyata rasanya enak guys Cocok gitu paduan antara asem tape sama coklatnya Nih aku sampe nambah lagi nih Satu tusuk Ini kan tape-nya belum terlalu jadi ya guys Jadi rasanya kurang nanda Tapi tadi aku udah nyicipin yang udah jadi Bener-bener matching banget Rasa tape sama coklatnya Kalian wajib coba deh